Halo semuanya, kembali lagi di Waktu Luangmu. Lama nggak jumpa ya, gimana-gimana, kangen nggak? Duh, ngaru banget sih sumpah. Tapi jujur, kita tuh kangen banget sama kalian, wahai Gajok Dul. Dua bulan terakhir ini, para admin sibuk semua, nggak ada waktu luang. Iya, jadi kita review kecil-kecilan aja di Instagram. Buat yang kepo, mungkin bisa mampir ke Instagram kita, di follow juga boleh. Heran juga sebenernya, padahal nama channelnya Waktu Luangmu, tapi para adminnya jarang banget punya Waktu Luang. Ini mah namanya bener-bener Waktu Luangmu ya, bukan Waktu Luangku. Nah, oke, langsung set-set aja. Di kampik kita kali ini, kita mau ambil drama terbaru Song Joonggi, Ribbon Rage, sebagai proyek yang akan dibedah serta dibahas. Nah, di video perdana tentang Ribbon Rage ini, kita mau share dulu beberapa fakta tentang drama ini yang mungkin kalian belum tahu. Oke, sebelumnya, teruntuk Gajok Dul semuanya yang baru nemuin channel ini, atau yang udah lama nemuin tapi belum subscribe, yuk klik subscribe dulu dan plus nyalakan loncengnya, tenk-teng-teng-teng, untuk menjadi bagian dari Waktu Luangmu. Sesungguhnya, klik itu adalah klik yang menyemangati kami untuk terus memberikan yang terbaik. Hahaha, eh ya, terima kasih semuanya. I love you. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita bahas profil dramanya dulu ya. Drama terbaru Song Joonggi sebagai comeback-nya setelah Vincenzo ini berjudul Reborn Rage, dan dalam bahasa koreanya berjudul Ceboljip Mangneather, atau maknenya keluarga Cebol. Diadaptasi dari web novel dengan judul serupa karya penulis Han Kyung. Nah, nanti kita bakalan bahas juga perbedaan drama dengan novelnya. Kemudian, genre drama ini adalah, hmm, dilansir dari Namu Wiki, genrenya banyak juga. Fantasi reinkarnasi, balas dendam, thriller, kantoran ekonomi, romansa, dan keluarga. Di rilis tanggal 18 November 2022, drama dengan jumlah episode sebanyak 16 ini akan tayang sebanyak 3 kali seminggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, kenyang gak tuh? Sehingga drama ini dijadwalkan akan tamat pada tanggal 25 Desember 2022. Drama ini ditulis oleh Kim Tae Chakanim yang juga menulis 2 drama kondang, yakni Song Joong Klang Skender dan Desert Night at Survivor. Serta Chang Eun Jae Chakanim sebagai asistennya, dan disutradarai oleh Cheong Tae Yoon dan Kim Sang Woo. Wah, Kuyung Ah ketemu Kim Tae Chakanim lagi nih setelah 12 tahun. Nah, sementara untuk produksinya, drama ini diproduksi oleh studio Lululala dan Remongren untuk saluran JTBC. Oh iya, BTW ini adalah drama Korea pertama yang ditayangkan secara bersamaan di beberapa platform sekaligus lho, di Netflix dan Disney Plus untuk wilayah Korea, dan di Vio serta Rakuten Viki untuk pemirsa luar negeri. Karena memang pada awalnya, hak siar luar negerinya sudah dibeli oleh Vio. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Kita mulai dari fakta yang pertama. Yang pertama, agar lebih jelas lagi, drama ini merupakan adaptasi dari web novel fantasi modern, Ribbon Ridge, karya Sang Kyung yang pada mulanya ditargetkan tayang pada tahun 2019. Perusahaan produksinya adalah Remongren, perusahaan yang juga memproduksi drama Song Jungkan Scandal dan My Sassy Girl. Karena grup Sun Yang dan Deon di dalam cerita ini lahir sebagai motif dari perusahaan nyata yakni Samsung dan Hyundai, maka tim produksi perlu berhati-hati untuk menjadikannya sebuah drama. Terlebih lagi, karena grup Sun Yang didasarkan pada perusahaan terkemuka yang disebutkan tadi, ada yang mengatakan bahwa drama ini tidak mungkin akan diproduksi kecuali JTBC yang menyiarkannya. Mungkin ada kaitannya antara JTBC dengan perusahaan tersebut. Dikatakan drama ini nggak sekedar drama tentang konglomerat yang ecek-ecek, melainkan dibuat semirip mungkin dengan kehidupan konglomerat. Jadi ya, proses produksi Ribbon Ridge dari nol hingga siap tayang memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, sempat nggak ada kabar hampir selama 2 tahun sejak produksi diumumkan pada pertama kali, Juli 2018. Oke, sekarang coba kita lihat timeline produksinya ya. Yang pertama, pada tanggal 6 Juli 2020, muncul sebuah artikel yang mengatakan bahwa Ribbon Ridge sedang diproduksi dengan investasi 20 miliar. Artikel itu diposting pada pagi hari, tetapi dihapus pada sore hari. Kemudian, pada tanggal 8 Oktober 2020, sebuah artikel yang mengatakan bahwa Ribbon Ridge akan diproduksi oleh JTBC telah diunggah. Dan, pada tanggal 28 April 2021, sebuah artikel mengatakan proyek drama telah ditunda sekali lagi hingga tahun 2022. Kemudian, pada 27 Mei 2021, ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Song Joong Ki ditawari perang sebagai pemeran utama pria dalam drama ini dan sedang mempertimbangkannya. Dan, pada 20 Juli 2021, Song Joong Ki dan Lee Song Min mengonfirmasi penampilan mereka serta drama ini dijadwalkan tayang pada tahun 2022. Kemudian, pada 1 Agustus 2021, Shin Hyun Bin bergabung sebagai Song Min Young, seorang jaksa dan pacar dari Jin Do Jun. Pada briefing IPO Rae Mong Rain yang digelar pada 14 Desember 2021, beberapa informasi mengenai drama tersebut akhirnya terungkap. Song Joong Ki, Lee Song Min, dan Shin Hyun Bin disebutkan sebagai pemeran utama dan diketahui bahwa ini adalah drama pra-produksi. Nah, kemudian dijadwalkan akan disiarkan pada Mei setelah syuting pada Maret 2022 serta stasiun yang menyiarkannya adalah JTBC. Tetapi dikatakan bahwa tim produksi juga akan menjual hak siarnya kepada platform global pada saat yang bersamaan. Pertanggal 29 Juli 2022, semua syuting aktor utama telah selesai. Dan setelah menyelesaikan syuting aktor yang tersisa, dijadwalkan drama ini akan tayang pada paruh kedua tahun ini alias tahun 2022. Pada 12 Oktober, poster pun dirilis dan tanggal siaran pertama telah dikonfirmasi. Pada saat yang sama, tersebar berita bahwa drama ini akan tayang 3 kali seminggu. Fakta yang kedua Bahwasannya, drama Rebound Reach ini adalah penampilan pertama Song Joong Gi sebagai pemeran utama di drama JTBC. Yang ketiga Song Joong Gi dan Kim Do-yeon dipersatukan kembali setelah Artdal Chronicles. Sementara Lee Song Min dan Kim Nami dipersatukan kembali setelah bertemu sebagai bos dan bawahan dalam film The Witness. Di drama ini nanti, Lee Song Min mengambil karakter yang jauh lebih tua dari usia aslinya. Nomor 4 Fakta yang keempat, peran Kim Nam-hee disini sebagai Jin Song Joon, kakak laki-laki dari Jin Do-Jun yang diperankan oleh Song Joong Gi. Tetapi nyatanya, Song Joong Gi satu tahun lebih tua dari Kim Nam-hee. Yang kelima, fakta yang terakhir, Rebound Reach adalah drama debut dari Tiffany SNSD. Oke, sampai disini dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Gimana nih menurut kalian? Kalau suka dengan video ini, klik tombol like dan share-nya ya. Sampaikan isi hati kalian di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong! Annyeong!